Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Nara Persada Dalam headline news harian poskota edisi Rabu 21 April 2021 Beragam berita menarik akan tetap kami sajikan Bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, pemerintah menyatakan Pelarangan mudik merupakan upaya melindungi warga dari wabarak COVID-19 Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir FND Menyatakan data yang diperolehnya Jika saja tidak ada larangan mudik lebaran dari pemerintah Bisa dipastikan ada 73 juta warga Yang bakal melaksanakan perjalanan Untuk merayakan lebaran di kampung halaman Hal ini dikhawatirkan Tradisi mudik lebaran di masa pandemi Akan menambah kasus COVID-19 Pasalnya, pemerintah tidak menginginkan Lebaran 2021 menjadi pemicu utama Naiknya kasus COVID-19 di Indonesia Berita selanjutnya, berita kriminal Seorang remaja tewas ditikam pria misterius di Jakarta Barat Korban meninggal dunia setibanya di rumah sakit Saat akan diberi pertolangan Kasap Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Tengku Arsa Kadhafi Menyebutkan remaja warga dadap Tanggerang itu Akhirnya tewas dalam perawatan Ia menyebutkan korban tewas Akibat kehabisan darah dari luka tusukan di bagian punggung Belum diketahui motif dan siapa pelaku penusukan terhadap korban Diduga pelaku mencegat korban di tengah jalan Dan langsung menikam remaja tersebut Berita utama terakhir yang menjadi sorotan pos kota Di edisi kali ini yaitu Pria, debt collector Nekat terjun ke Kali Ciliwung Lantaran panik dihakimi masa Dari keterangan warga sekitar yang juga saksi mata Pria berinisial hak itu sebelumnya sedang berdiri di pinggir Kali Namun tiba-tiba ia didatangi sekumpulan orang Lantaran panik ia pun terjun ke Kali Ciliwung Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di pos kota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita saya Guru Narapersada Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!